Pendekar SAKTI, Jilid 30. Kemudian ketika lutong bertepuk tangan tiga kali, muncullah tiga orang pengemis tua yang kini telah berganti pakaian sebagai panglima-panglima. Agaknya tepukan tangan itu merupakan isyarat, karena tiga orang tua ini begitu datang lalu mengurung kuancu dan ketika tangan bergerak, tangan mereka telah mencabut pedang yang berkilauan. Lutong, apa kehendakmu? Tanya kuancu dan pandangan matanya mulai keras dan tajam. Kehendaku jawab lutong menyindir. Sudah ku katakan semenjak tadi bahwa aku menghendaki kau membantuku untuk mencapai cita-citaku. Aku tidak sudi. Kau tetap bocah bodoh yang keras kepala seperti dulu. Sebetulnya banyak hal yang kau hutang dariku, kuancu. Pertama-tama, kau menyatakan hendak memusuhi suhuku, ini sudah merupakan dosa-dosa, namun aku masih mengampuni kalau kau bekerja sama. Kedua kalinya, kalau memang sudah mendapatkan kitab In Yang Butek Chin Keng, kau harus menyerahkan kitab itu padaku. Ketiga kalinya, masih ingatkah kau betapa dahulu pada saat kita masih sama-sama kecil, kau tidak mampu mengalahkan aku dan suhumu berkata bahwa kelak kita harus mengadu kepandayan lagi? Nah, karena sekarang kau berkeras kepala, perkenalkanlah tiga orang sahabatku ini. Mereka adalah pelek Kiam Sam Sinkai, tiga pengemi sakti berpedang kilat. Mereka adalah orang-orang gagah di dunia Kang Oung namun mereka dapat melihat mulianya cita-citaku sehingga mereka mau membantuku. Masa seorang manusia semacam engkau berani menolak ajakanku yang baik. Bukan main panasnya hatiku ancu mendengar ucapan yang sangat menghina serta merendahkannya itu. Banyak anjing-anjing penjilat yang akan melonjorkan kaki depan ketika melihat orang melemparkan tulang kepadanya, akan tetapi aku tidak termasuk golongan ini, Lutong. Sudahlah, aku tidak punya banyak waktu untuk melayani obrolanmu. Sesudah berkata demikian Kuancu hendak pergi meninggalkan taman bunga itu. Akan tetapi tiba-tiba tiga orang pengemi sakti itu menghadang dengan pedang di tangan. Kalian mau apa bentak Kuancu? Lutong memberi isyarat dengan tangan dan seorang di antara tiga pengemis tua itu menjawab, hendak mencoba kepandayan seorang manusia sombong seperti engkau. Ucapan ini ditutup dengan berkelebatnya tiga batang pedang yang menyambar laksana kilat. Tidak percuma mereka memperoleh julukan pedang kilat, karena gerakan pedang mereka benar-benar amat cepat sehingga pedang itu lenyap tidak kelihatan dan nampak hanya sinarnya saja yang berkilauan seperti kilat menyambar. Ini kalau dilihat oleh mata orang lain. Akan tetapi bagi matu Kuancu gerakan itu tidak seberapa hebat. Bahkan dengan kepandayanya yang luar biasa, yakni penglihatan serta pengertian tentang pokok dasar segala pergerakan orang dalam bersilat, dia sudah lebih dulu dapat menduga kemana tiga batang pedang itu hendak menyerangnya. Oleh karena itu, dia melakukan gerakan cepat sekali dan mendahului mereka. Ia maklum bahwa serangan mereka itu akan disusul dengan gerakan lain, hal ini dapat dia lihat dari pergerakan pundak dan pandangan mati mereka. Maka, sebelum tiga orang itu sempat melanjutkan serangan mereka setelah Kuancu mengelak cepat, pemuda ini pun sudah dapat mendahului mereka dengan ketokan-ketokan telapak tangan yang dimiringkan ke arah pangkal lengan. Plak, plak, plak. Tiga kali jari-jari tangannya yang dibuka itu menyentuh pangkal lengan kanan lawan dan terdengarlah jeritan susul menyusul, kemudian tiga batang pedang terlempar ke atas dan ketiga orang pengemi sakti berpedang kilat itu lalu mengaduh-aduh sambil memegangi pangkal lengan kanan dengan tangan kirinya. Ada pun pedang yang tadi mereka pegang, tentu saja terpental jauh karena tangan mereka mendadak menjadi kaku dengan jari-jari terbuka, seakan-akan terkena aliran listrik yang maha kuat. Untuk sesaat lutong tertegun melihat hal yang tak diduga-duganya ini, akan tetapi dilain saat dia sudah melompat dengan senjata pada tangannya. Seperti main sulap saja melihat dia tiba-tiba memegang sebatang toya yang panjangnya ada lima kaki dan kedua ujung toya itu berkilauan karena memang ujungnya terbuat daripada emas. Bagaimana tiba-tiba saja pemuda ini bisa memegang sebatang toya panjang yang tadi tidak kelihatan dia bawa? Ternyata bahwa toya itu dibuat secara istimewa, bersambung-sambung dan dapat ditekuk-tekuk sehingga dapat digulungkan di pinggang, tertutup oleh baju luar. Kuancu, ternyata selama kau tidak muncul, kau sudah mempunyai kepandayan yang lumayan. Hendak ku lihat apakah kau cukup kuat pula menahan serangan ku mentak lutong sambil mengayun toyanya. Kuancu dapat merasakan angin sambaran toya ini dan teringatlah dia akan Jeng Kijiu, tokoh besar selatan yang terkenal sebagai ahli guakang dan mempunyai tenaga seperti gajah. Menurut penuturan Ang Bin Sien Kai dahulu, untuk masa itu, tingkat kepandayan dari Jeng Kijiu sudah amat tinggi dan dia merupakan satu-satunya ahli guakang yang dapat mengatur tenaga sehingga mampu menggunakan tenaga sampai seribu kati kuatnya. Kuancu juga maklum bahwa lutong tentu sudah mewarisi tenaga serta kepandayan suhunya, maka dia berlaku sangat hati-hati. Karena kepandayan yang dia dapatkan dari Im Yang Butek Chin Keng, serta pelajaran ilmu-ilmu silat yang banyak macamnya yang dia pelajari dari lukisan-lukisan di dinding goa-gowa pulau pohon berdaun putih, dia tahu bagaimana caranya harus menghadapi serangan toya yang bertenaga besar ini. Dengan lincahnya dia mengelak ke sana kemari menghindarkan diri dari sambaran toya yang datang bertubi-tubi. Setelah menghadapi toya lutong beberapa belas jurus saja, bukan main gembiranya hati kuancu karena dia telah dapat mengerti akan pokok dasar gerakan permainan toya itu. Ia diam-diam merasa kagum, heran dan juga berterima kasih sekali akan pelajaran-pelajaran dari kitab Im Yang Butek Chin Keng, oleh karena ilmu toya dari jengking jiu yang demikian hebatnya, baru belasan jurus saja sudah dapat dia tangkap inti sarinya. Kalau dia mau, dia akan dapat meniru setiap gerakan dan serangan lutong. Namun, dia tahu pula bahwa dalam hal tenaga guakang, dia tidak dapat mengimbangi tenaga lutong, sedangkan ilmu toya itu harus dilakukan dengan tenaga guakang, barulah dapat berjalan sempurna. Maka kuancu segera mencabut sulingnya dan dia mulai melakukan serangan balasan. Dia dapat menghadapi lutong dengan enak saja karena sekarang dia dapat melihat jelas kera lawan bergerak, bahkan dia telah tahu kemana toya akan menyambar hanya dengan memperhatikan gerak pundak dan pahal lawan saja. Sebaliknya lutong menjadi heran bukan main. Pukulannya selalu mengenai tempat kosong. Kalau kuancu menggunakan ginkang untuk mengelak dari pukulannya, hal ini tak akan mengherankan dirinya. Yang membuat dia tiada habis heran adalah kera kuancu mengelak. Sebelum toyanya bergerak menyambar, lawannya itu telah melangkah ke arah yang berlawanan dengan tujuan pukulan toyanya, seolah-olah kuancu sudah tahu lebih dulu bagaian mana yang hendak diserang. Kemudian kuancu mainkan sulingnya dan terkejutlah lutong. Serangan suling kuancu ini gerakannya benar-benar sama dengan serangan toyanya, hanya bedanya apabila dia menyerang dengan guakang untuk menghancurkan kepala atau mematahkan tulang, adalah kuancu mempergunakan sulingnya untuk menotok jalan darah yang berbahaya. Pertempuran ini benar-benar berat sebelah. Lutong segera terdesak hebat dan tidak kuat menghadapi lawannya lebih lama lagi. Setiap serangannya dapat dihilangkan terlebih dulu oleh lawannya yang berbalik menyerangnya, kadang-kadang dengan ilmu silatnya, akan tetapi mendadak diubah lagi dengan ilmu silat lain yang sama sekali tak dikenalnya. Akhirnya, setelah kepalanya pening dan tenaganya mulai berkurang, sebuah totokan dari kuancu tepat mengenai iganya. Lutong merasa seluruh tubuhnya lemas, kedua tangannya menggigil dan terlepaslah toyanya dari pegangan. Kuancu cepat-cepat menyusulkan sebuah totokan pula ke arah pundak, kini untuk membebaskan totokan pertama tadi. Dia lalu melompat ke belakang, berdiri tegak dan berkata, Lutong, melihat muka Kongkong Lupin, aku masih mengampuni nyawamu. Harap kau insyaf dan berubah menjadi manusia baik-baik sesuai dengan darah keluargamu. Selama tinggal sebelum Lutong dapat menjawab, sekali berkelebat kuancu telah lenyap dari situ. Lutong menarik napas panjang dan membanting tubuhnya di atas bangku. Dia tidak mempedulikan ketiga orang pembantunya yang sedang berdiri dengan muka kesakitan di situ, bahkan lalu memberi syarat dengan tangannya agar tiga orang itu meninggalkannya seorang diri. Dia benar-benar hebat. Tentu In Yang Butek Chin Keng telah berada di tangannya, pikir Lutong penasaran. Ia tidak menyusahkan keadaan suhunya yang terancam oleh kuancu, juga sama sekali tak memikirkan kata-kata kuancu tadi. Yang dipikirkan hanya cita-citanya saja. Sayang kuancu yang sakti tak mau membantunya, pikirnya. Bagaimana seorang pemuda yang sudah lemah imannya ini dapat mendengarkan nasihat kuancu? Sampai berhari-hari Lutong masih bermurung saja. Hiburan kelima orang selirnya yang cantik-cantik tidak mengubah kekesalan hatinya. Setiap hari dia memutar otak, mencari jalan baik. Pada malam hari itu, sebuah bayangan yang amat gesit tampak melompat-lompat di atas genteng-genteng tebal dari kompleks bangunan istana yang megah. Tidak ada seorang pun manusia menyangka bahwa malam hari itu ada orang yang berloncat-loncatan di atas genteng bangunan itu. Memang, biarpun penjagaan daerah istana ini amat ketat, namun tidak ada seorang pun kepala jaga menyuruh anak buahnya menjaga di atas genteng. Siapakah orangnya yang mampu menembus penjagaan sehingga dapat berlari-larian di atas genteng? Penjagaan seluruh pintu istana amat kuat dan daerah istana itu sendiri dikelilingi oleh dinding yang tebal dan tinggi sekali, apalagi dijaga oleh penjaga-penjaga yang berdiri pada sepanjang tembok. Seekor burung pun tidak akan dapat lewat tanpa terlihat oleh barisan penjaga. Akan tetapi, bukan iblis atau dewa yang berlompat-lompatan di atas genteng, melainkan seorang manusia biasa. Bukan lain adalah kuancu, pemuda yang sudah memiliki ilmu kepandayan luar biasa sehingga membuatnya menjadi seorang sakti. Tidak sukar baginya untuk melewati penjagaan yang kokoh kuat itu, karena gerakannya memang sangat cepat. Dari balik sebatang pohon, dia dapat melompat ke atas dinding tembok tanpa terlihat oleh penjaga, karena gerakannya itu luar biasa cepatnya. Mungkin juga ada di antara penjaga yang melihat sosok bayangan berkelebat, akan tetapi tentu dia mengira bahwa itu hanyalah bayangan pohon yang tersinar oleh lampu penerangan di luar tembok. Kuansu sudah melakukan penyelidikan di luar istana dan mendapat keterangan bahwa memang Jeng Kijiu Kak Tong Tai Su beserta tokoh-tokoh lain yang sudah membunuh Ang Bin Sien Kai tidak berada di kota raja. Akan tetapi dia belum mau meninggalkan kota raja. Pertama, karena dia hendak menyelidiki di dalam istana dahulu, siapa tahu kalau-kalau di antara musuh-musuh besarnya itu ada yang bersembunyi di dalam istana. Kedua, dia ingin menyelidiki karena dia sempat teringat akan ucapan Pangeran Angkong, Putra Anlu Kuowi. Ia mendengar bahwa Pangeran itu hendak melakukan perbuatan jahat terhadap seorang wanita yang disebutnya Bunga Liar. Tergerak hatinya untuk sekalian menyelidiki keadaan Pangeran Botak itu dan kalau perlu menolong wanita tadi. Dahulu dia pernah dibawa oleh suhunya ke istana, akan tetapi ketika dia datang dengan suhunya, mereka langsung menuju ke dapur istana dan tak pernah menyelidiki keadaan istana dari atas genteng. Oleh karena itu, Kuancu tidak tahu betul akan letak istana itu. Dia hanya mencari-cari dari atas genteng dan mengintai ke bawah setiap kali dia melihat ada ruangan di bawah genteng. Di bawah genteng bangunan-bangunan istana yang tinggi itu terdapat langit-langit yang tebal, maka agak kesukarlah baginya untuk memeriksa keadaan di bawah. Apalagi banyak sekali terdapat loteng, karena rumah-rumah di situ sebagian besar bertingkat. Seringkali ia harus menggunakan kakinya untuk bergantung dengan kepala di bawah dan mengintai dari celah-celah tiang genteng. Akan tetapi, dia hanya mendapatkan orang-orang berpakaian mewah sedang berpesta, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik yang bermain tetabuhan, bernyanyi atau menari. Ada pula orang-orang yang berpakaian perwira sedang melakukan tugas menjaga, agaknya mereka adalah para pengawal istana. Tiba-tiba dia melihat sebuah bangunan yang berada di ujung timur dan di ruangan besar nampak lampu dinyalakan terang. Beberapa orang laki-laki sedang duduk menghadapi meja panjang, seakan-akan orang sedang mengadakan rapat. Tertarik hati Kuancu dan dia segera menuju ke bangunan itu. Ia selalu berlaku amat hati-hati. Maka, ketika dia tiba di tempat yang agak gelap, dengan gerakan ringan sekali bagai daun kering tertiup angin, pemuda sakti ini melayang turun, lalu berjalan perlahan menuju ke tempat itu. Dari balik jendela dia mengintai ke dalam. Benar saja, di dalam ruangan yang amat lebar itu dia melihat ada lima orang laki-laki yang sedang bercakap-cakap dengan perlahan, agaknya membicarakan sesuatu yang amat penting. Tiga orang di antaranya berpakaian sebagai panglima tinggi, sedangkan yang dua orang adalah hwasyo-hwasyo setengah tua yang kelihatannya kuat dan bertubuh tegap. Ketika kuancu melayangkan pandangan matanya, dia mengenal seorang di antara tiga panglima itu. Orang itu bukan lain adalah Anlu Kui, adik dari Anlusan. Geli hatinya memikirkan betapa dahulu dia pernah mempermainkan panglima ini, atau lebih tepat lagi gurunya yang mempermainkannya, karena dia memukul panglima ini dalam ponongan Angbin Sin Kai. Panglima itu masih nampak tegap dan gagah, walaupun sudah kelihatan agak tua. Air mukanya menunjukkan seorang yang penuh cita-cita dan teringatlah penuturan lutong bahwa Anlu Kui termasuk seorang di antara tiga golongan yang ingin memperebutkan kedudukan raja di tempat itu. Dia tidak mengenal dua orang panglima yang lainnya itu, akan tetapi dia dapat menduga bahwa mereka pun memiliki kepandaian silat tinggi. Juga dua orang Hwasyo setengah tua itu dia tidak kenal. Kalau saja dia tidak melihat Anlu Kui di situ, tentu Kuan Chu sudah pergi lagi. Akan tetapi kehadiran Anlu Kui menarik perhatiannya. Dia ingin mendengar percakapan mereka. Apakah Jiwi Suhu, bapak pendeta berdua, telah menyampaikan pesanku pada putra mahkota terdengar Anlu Kui bertanya kepada dua orang Hwasyo itu? Kuan Chu maklum bahwa yang disebut putra mahkota tentulah putra dari Anlu San yang telah membunuh ayahnya sendiri itu. Karena itu dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Seorang di antara dua Hwasyo itu mengangguk-angguk, Sudah, Ong, ya. Kuan Chu merasa gali mendengar sebutan ini. Sebutan itu biasanya ditujukan terhadap seorang pangeran muda. Apa pendapat beliau tanya Anlu Kui? Beliau merasa bahwa memang perlu diadakan perundingan ini, Sebab harta yang dibawa oleh Menteri Lupin itu memang amat banyak dan berguna sekali untuk kerajaan. Mendengar jawaban Hwasyo itu, berdebar hati Kuan Chu. Mereka membicarakan tentang kongkongnya, Lupin, untung tadi dia mendengarkan ucapan ini. Dan beliau memberi kekuasaan penuh kepada Jiwi untuk membicarakan hal itu dengan kami tanya Anlu Kui. Hwasyo itu mengangguk. Itulah sebabnya maka beliau sengaja mengutus Pin Cheng, saya, berdua untuk merundingkan soal ini dengan Ong Ya dan dengan si Chiang Kun, Panglimasi. Bagus, kata Anlu Kui. Memang dalam menghadapi para pemberontak yang semakin kuat serta dalam mengatur rencana untuk mencari Lupin, kita harus bersatu padu dan mengerahkan seluruh tenaga. Herannya, kenapa sampai sekarang Panglimasi Subeng tidak datang? Pintu, aku, sebutan pendapat Chu, datang tiba-tiba terdengar suara dari jauh. Diam-diam Kuancu terkejut. Orang yang dapat mendengar percakapan ini dari jauh dan sekaligus mengirimkan jawaban, tentu saja adalah seseorang berkepandayan tinggi yang mahir menggunakan ilmu Choan Injibbit, mengirim suara dari jauh. Maka pemuda ini cepat menyelinap dan bersembunyi di tempat yang gelap. Tidak lama kemudian, menyambar angin dan tiba-tiba seorang Tosu, pendeta agama Tu, setengah tua yang berjenggot panjang telah berada di ruang itu. Metle, Tosu ini tajam dan memandang di sekelilingnya, kemudian dia berkata kepada semua yang berada di dalam ruangan. Kalian amat sembrono, membicarakan urusan penting harus berhati-hati dan menyelidiki lebih dulu kalau-kalau ada orang lain ikut mendengar setelah berkata demikian. Tubuh Tosu ini berkelebat ke atas genteng agaknya untuk menyelidiki apakah betul-betul tidak ada orang lain yang bersembunyi. Kuancu semakin terkejut dan cepat dia menyelinap ke belakang bangunan, berlindung di dalam gelap. Ia mendengar suara anlu kui perlahan kepada hwasyu itu. Dia itulah orang baru dari si subeng yang bernama Kiamki Sianjin, benar-benar lihai sekali. Tak lama kemudian, kembali bayangan Tosu itu melayang turun dan berkata, Keadaan aman, tidak seekor burung pun pintu lihat di atas genteng. Anlu kui tertawa bergelak. Kiamki Toti yang terlalu curiga. Di tempat ini, siapakah yang berani mati melakukan pengintian? Mari Toti yang, silakan duduk. Karena Toti yang belum lama datang, agaknya belum kenal dengan dua orang sahabat ini. Mereka ini adalah Mo Beng Ho Siang yang berjulukan Santian Ji Yu, Sitangan Kilat, dan Mo Keng Ho Siang yang berjuluk Hun Santian, Ruyung Tomecah Gunung. Jiwi Su Hu, inilah pembantu sekalian penasehat, dan juga guru dari Panglima Si Subeng yang bernama Kiamki Sianjin yang berjuluk Pak Kek Sian Ong, Dewa Kutub Utara. Kiamki Sianjin mengangguk-angguk dan membalas penghormatan kedua orang Ho Siu itu. HMM, hem, apakah bukan Bu Eng Siang Hiap, sepasang pendekar tanpa bayangan, yang tersohor? Bagus, bagus, dalam kerajaan ada sepasang naga yang menjaga, takut apa lagi? Pujian ini sekaligus merupakan ejekan dan sikap memandang rendah. Hal ini terasa oleh Mo Beng Ho Siang yang beratak keras, karena itu biarpun dia sudah mendengar nama besar Kiamki Sianjin, dia pura-pura bertanya. Pinceng, saya, sudah mendengar nama Pak Klo Sian, Dewa Kutub Utara, Siang Kuan Hai yang namanya mengegerkan dunia, tak tahu masih ada hubungan apakah dengan Toyu, sahabat? Wajah Kiamki Sianjin merengut, akan tetapi tiba-tiba dia tertawa untuk menyembunyikan ketidaksenangannya mendengar nama Pak Klo Sian Siang Kuan Hai. Adat Kiamki Sianjin ini memang sombong. Dia pernah mencari Pak Klo Sian Siang Kuan Hai yang dianggapnya mengembari namanya. Mereka berdua, kedua tokoh yang memakai julukan Dewa Utara ini, kemudian bertempur hebat. Sesudah hampir satu harian mereka bertempur, akhirnya Kiamki Sianjin terpaksa meninggalkan lawannya yang ternyata amat lihai dan yang tidak mampu dirobohkan itu. Semenjak itu dia merasa benci sekali kepada Pak Klo Sian Siang Kuan Hai. Maka kini mendengar ucapan Mobeng Ho Sian, dia merasa tersindir. Siapa tahu kalau Ho Sio Gundul ini sudah mendengar akan pertempuran itu. Suara ketawa dari Kiamki Sianjin amat aneh, meninggi merendah seperti suara kuda liar meringkik. Akan tetapi tenaga hikang yang terkandung di dalam suara itu seakan akan menggetarkan tiang-tiang ruangan itu. Gunung dan bukit biarpun sama-sama menonjol tidak dapat dikatakan sama. Naga dan ular biarpun berbentuk serupa tetap ada perbedaan. Mana Pak Klo Sian bisa disamakan dengan pinca jawabannya ini sudah menyatakan alangkah sombongnya Tosu ini yang menganggap diri sendiri seakan akan gunung dan Pak Klo Sian hanyalah bukit, atau yang mengumpamakan diri sendiri naga sedangkan Pak Klo Sian hanya ular biasa. Sebagaimana sudah dituturkan oleh Lutong kepada Kuan Chu, di antara mereka ini memang terdapat persaingan. Bu Eng Siang Hiap bersama dua orang Ho Sio Gundul itu adalah pengikut setia dari Pangeran Mahkota yang pada waktu itu boleh dibilang paling berkuasa, adapun Kiam Ki Sian Jin adalah guru dari pemberontak si Subeng yang sudah lama mengilar dan ingin sekali merampas kedudukan. Tentu saja di dalam hati mereka satu terhadap yang lain sudah ada perasaan dendam dan permusuhan. Sekarang hanya atas usul An Lu Kui yang juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh besar, mereka bersedia datang berkumpul untuk merundingkan Kero untuk menghancurkan rakyat yang memberontak di sana-sini dan untuk mencari Menteri Lupin bersama harta benda yang dibawa pergi oleh bekas menteri itu. Tak mengherankan apabila di dalam percakapan mereka terdengar ucapan-ucapan yang menyindir dan saling memandang rendah. Mendengar ucapan Kiam Ki Sian Jin yang menyombongkan diri, Mo Beng Ho Sian yang beratak keras menjadi tak senang. Memang nama besar Pak Lo Sian menjulang tinggi seperti gunung dan dasyat laksana naga katanya sambil memandang kepada Kiam Ki Sian Jin dengan mati menantang. Terang sekali bahwa ucapan ini sengaja dikeluarkan untuk menekan kesombongan Kiam Ki Sian Jin karena kedudukan Tosu itu menjadi terbalik, bukan seperti gunung dan naga melainkan seperti bukit dan ular. Melihat suasana sudah mulai panas di antara dua orang kepercayaan dari dua golongan itu, diam-diam An Lu Kui menjadi girang. Sebagai golongan ketiga tentu saja dia suka sekali melihat perpecahan antara dua wakil golongan saingannya itu. Akan tetapi dia pun merasa khawatir kalau-kalau dua orang itu akan bertempur. Pada masa itu, dia justru membutuhkan tenaga golongan-golongan saingannya ini untuk mencapai cita-citanya, yakni pertama-tama menindas pemberontakan rakyat, dan kedua untuk mencari lupin dan harta pusaka kerajaan. Setelah dua hal ini tercapai dan beres, baru dia akan mencari jalan untuk menggulingkan kedudukan dua golongan saingannya itu. Dari sini saja dapat dilihat bahwa An Lu Kui benar-benar cerdik sekali. Ia melompat di antara kedua orang itu dan menjura sambil berkata, pada waktu rumah tangga aman dan tentram, saudara-saudara saling bercakaran masih tidak mengapa. Akan tetapi kalau rumah tangga sedang terancam bahaya kebakaran, semua saudara harus bersatu padu memadamkan api. Demikianlah ujar-ujar kuno yang baik sekali kita ingat selalu. Oleh karena itu, harap Jiwi suka bersabar dan mengingat bahwa kedatangan kita berkumpul di sini adalah untuk merundingkan hal-hal yang amat penting demi keselamatan negara. An Lu Kui masih merupakan orang yang sangat berpengaruh karena dia adalah paman dari putra mahkota. Maka Mo Beng Ho Siang segera menjura dan berkata kepada Kiam Ki Sian Jin. Kiam Ki Toyu harap sudi memaafkan Pim Cheng kalau ada kata-kata Pim Cheng yang kurang tepat. Kiam Ki Sian Jin lalu berkata sambil tertawa. Tidak apa, tidak apa. Mo Beng Su Hu belum mengenal Pim Toh dengan baik, tentu masih belum percaya. Suasana damai dan persahabatan dapat cepat ditimbulkan pula berkat ketangkasan dan kecerdikan An Lu Kui. Semua orang lalu duduk menghadapi meja panjang. Ang Chiang kun dipersilakan untuk menguraikan rencananya, kata Kiam Ki Sian Jin. Dia menggunakan ujung lengan bajunya yang lebar untuk mengebut mukanya, mengusir hawa panas. Padahal malam hari itu udara sangat dingin. Toh Su yang sombong ini masih saja ingin mendemonstrasikan kelihayanya. Ingin dia menonjolkan diri dan menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Melihat sikap Toh Su ini, diam-diam kuancu menjadi gelih hatinya. Dianggapnya Toh Su ini bersikap ketolong-tololan, akan tetapi melihat gerakan Toh Su tadi, dia dapat menduga bahwa memang Toh Su ini memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Menurut hasil penyelidikan matematik kita, An Lu Kui mulai bicara, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh para petani kini makin meraja lelah. Semua ini adalah karena pimpinan dan dorongan dari orang-orang di dunia Kang Owi yang masih bersetia kepada pemerintah Teng yang sudah kita hancurkan. Akan tetapi, walaupun mendapat pimpinan orang-orang pandai, agaknya mereka itu tidak akan banyak berdaya kalau saja tidak ada sumber ruang yang membiayai segala keperluan mereka. Mereka terdiri dari petani-petani miskin dan untuk mencukupi keperluan mereka sehari-hari, bukanlah biaya yang ringan. Kemudian matematik kita mendapat berita bahwa selain para hartawan yang masih setia kepada kerajaan Teng menyumbang uang, terutama sekali biaya-biaya itu ditutup oleh sumber ruang yang sangat besar, yakni bukan lain dari bekas menteri Lupin sendiri. Ahaha, tentu harta pusaka kerajaan itu yang dipergunakannya teriak Kiam Ki Sianjin. Memang, anjing Lupin itu sudah menghamburkan harta yang dibawanya lari itu untuk membiayai pemberontakan, kata Anlu Kui marah. Keparat Jahanamo Beng Ho Siang turut memaki. Kalau begitu berarti bahwa semua pemberontakan rakyat itu adalah atas anjuran Lupin yang menjadi biang keladinya. Anlu Kui mengangguk-angguk. Begitulah kiranya. Memang, semenjak dulu pun sudah diketahui oleh semua orang bahwa menteri Lupin merupakan menteri yang paling setia terhadap kerajaan Teng. Seluruh keluarganya sudah binasa dalam membela kerajaan Teng dan sampai sekarang pun ia masih ingin menegakkan kerajaan Teng. Oleh karena itu, kurasa untuk memadamkan pemberontakan ini, care yang paling baik adalah mencari sampai dapat menteri setan itu. Kalau dia sudah dibinasakan dan harta pusaka kerajaan Teng bisa dirampas, kiraku tanpa dipukul, para pemberontak itu dengan sendirinya akan mengundurkan diri. Akan tetapi, dimanakah kita bisa mendapatkan anjing selu itu bertanya Mokeng Ho Siang atau si Ruyung Pemecah Gunung. Benar, dimana kita bisa mencari dia? Sudah bertahun-tahun orang-orang kita mencari dia dengan sia-sia. Agaknya dia sudah mampus dan hartanya jatuh ke dalam tangan pemberontak? Kata Mokeng Ho Siang. Tadinya aku pun mengira bahwa anjing selu itu sudah mampus, An Lu Kui berkata, akan tetapi baru-baru ini aku mendapat berita lain yang menyatakan bahwa dia tengah bersembunyi di dalam sebuah goa dan dari sanalah dia mengatur serta merencanakan semua pemberontakan para petani. Mendengar ini, tidak saja kedua Ho Siu serta Kiam Ki Sian Jin menjadi sangat tertarik, bahkan Kuan Chu yang mendengar di luar juga amat tertarik. Hati pemuda ini berdebar keras dan baru sekaranglah terbuka matanya betapa gagah dan mulia adanya kongkong angkatnya, Menteri Lupin. Ketika dia mendengar dari sastrawan Tufu, dia memang sudah merasa amat bangga akan kongkong angkatnya itu. Akan tetapi, selama ini pikirannya dipenuhi oleh keadaan suhunya yang meninggal dunia di keroyok orang, maka hal Menteri Setia itu hampir tidak dia pikirkan lagi. Akan tetapi sekarang, mendengar semua penuturan ini, tergerak hatinya dan dia merasa sangat kagum terhadap Menteri Lupin. Seluruh keluarganya sudah musnah, dia sendiri yang sudah tua sampai terlunta-lunta, dikejar-kejar, namun Menteri Tua yang amat setia itu masih saja berjuang melawan penjajah. Kongkong benar-benar luar biasa, aku harus dapat mencarinya dan membelanya, kata Kuancu di dalam hati dan dia memperhatikan lagi keadaan di dalam, ingin sekali tahu di mana tempat persembunyian kakek angkatnya itu. Di goa manakah dia bersembunyi terdengar kiam kisian jin bertanya. Suara tosu ini tinggi dan mengandung penuh gairah, karena siapakah orangnya di dalam istana itu yang tidak menjadi gairah hatinya mendengar bahwa tempat sembunyi Lupin telah diketemukan. Bukan dikarenakan mereka terlalu membenci Menteri ini, akan tetapi semata metu karena Menteri itu membawa harta pusaka kerajaan. Inilah yang merupakan daya penarik luar biasa. Selain harta yang dibawa Menteri Lupin, harta yang terdapat di dalam isana itu sudah menjadi rebutan dan sebentar saja sudah habis. Sekarang semua hati dan mata yang selalu membayangkan harta dunia, ditujukan kepada harta pusaka yang dibawa pergi oleh Menteri Lupin. Inilah yang masih harus diselidiki, Anlukwi menjawab sambil mengeluarkan segulung kertas. Menurut penyelidikan, dia bersembunyi dalam sebuah goa rahasia yang terdapat di Bukit Tengkorak Raksasa. Akan tetapi di dalam peta tak terdapat bukit yang bernama demikian dan nama ini pun baru-baru ini saja muncul menjadi sebutan orang. Akan tetapi menurut hasil penyelidikan Mat Menteri, bukit ini adanya di antara pegunungan Taihao dan pegunungan Luliang, agaknya tidak jauh dari lembah sungai Fenho yang mengalir di situ. Anlukwi lalu membuka gulungan kertas itu di atas meja dan enam orang itu lalu melihat dengan penuh perhatian. Pembantuku ini, Chang Chiang Kun, sudah memimpin pasukan penyelidik. Chang Chiang Kun, coba kau jelaskan lagi bagaimana hasil penyelidikanmu itu, Anlukwi berkata kepada seorang di antara dua orang Panglima yang semenjak tadi tidak ikut bicara. Panglima perang yang disebut Chang Chiang Kun itu adalah seorang perwira yang bertubuh tinggi besar, berwajah kering dan penuh berwok. Ia menarik bangkunya lebih dekat ke meja, lalu menunjuk ke arah peta itu dengan telunjuknya. Pasukan penyelidik yang ku pimpin sudah sampai di bagian ini. Di sepanjang jalan kami mencari keterangan dan dari beberapa orang tua petani kami mendengar bahwa daerah ini dahulu sering didatangi oleh seorang pengemis tua yang aneh. Ang Bin Sienkai, kata Kiam Ki Sianjin perlahan. Anlukwi mengangguk membenarkan. Kemudian kami tiba di lembah sungai Fenho dan disitulah kami mendengar adanya goa warahasia di Bukit Tengkorak Raksasa dan menurut keterangan beberapa orang petani yang kami paksa, daerah ini seringkali didatangi oleh orang-orang yang kelihatannya gagah dan membawa bawa pedang dan tombak. Biarpun tak seorang pun yang pernah mendatangi goa Tengkorak atau Bukit Tengkorak Raksasa, namun agaknya yang suka datang itu adalah para pemimpin pemberontak, sebab setelah mereka pergi lagi, menurut petani itu, mereka membawa barang-barang buntalan yang kelihatannya berat. Kiam Ki Sianjin mengangguk-angguk. Sangat boleh jadi. Akan tetapi tiba-tiba dia menahan kata-katanya dan secepat kilat dia melompat ke arah jendela. Memang pada waktu itu, Kuancu sangat memperhatikan dan ingin sekali dia juga dapat melihat peta di atas meja itu. Maka saking tertariknya, dia melakukan gerakan yang menimbulkan suara. Akan tetapi, sedikit suara ini ternyata sudah dapat ditangkap oleh pendengaran Kiam Ki Sianjin yang amat tajam. Ketika Kiam Ki Sianjin melompat ke dekat jendela terus keluar dari situ dengan gerakan monyet tua melompat di cabang, lebih dulu Kuancu telah melompat pergi dan sebelum Kiam Ki Sianjin masuk kembali, pemuda ini telah mendahului masuk dari pintu depan. Dengan tenang dia berjalan menuju ruangan itu, disambut oleh An Lu Kui dan kawan-kawannya dengan metel, terbelalak. Siapa? kawan Lu Kui bertanya. Maksudnya hendak mementak marah, akan tetapi melihat Kiar Pemuda itu yang masuk begitu saja tanpa mereka ketahui, membuat dia sangat terheran-heran dan gugup. Apalagi ketika dia mengajukan pertanyaan itu, tubuh pemuda ini berkelebat ke arah mereka. An Lu Kui dan kawan-kawannya bersiap menyambut. Akan tetapi tiba-tiba tubuh pemuda itu terapung ke atas kepala mereka, terus ke atas lalu sebelum menyentuh langit-langit, tiba-tiba tubuh itu berjungkir balik dan kini bagaikan seekor capung beterbangan di dalam kamar, tubuh pemuda itu menukik ke bawah dan tahu-tahu gulungan peta itu telah dapat dirampasnya. An Lu Kui hendak menubruk, akan tetapi terlambat karena kuancu sudah melompat pula dari atas meja melalui kepalanya dan kini pemuda itu telah berdiri di tengah ruangan sambil tersenyum-senyum. Adapun peta itu lantas dia masukkan ke dalam saku dengan sikap amat tenang. Untuk sejenak, An Lu Kui beserta kawan-kawannya tercengang, karena sesungguhnya gerakan pemuda tadi luar biasa sekali. Tidak ada ubahnya seekor capung atau burung yang begitu ringan dan gesit. Apabila tidak menyaksikan dengan mati sendiri sekarlah untuk mempercayai kejadian itu. Siapa kau yang berani mati bermain gila di sini kembali An Lu Kui membentak dan kini Panglima ini mencabut sepasang tombaknya yang lihai. Kuan-kawannya tersenyum dan menjawab, An Cuyangkun, apakah baik kabarmu? Kau sudah kelihatan tua, akan tetapi tetap saja ganas dan galak. Mendengar ini, An Lu Kui tercengang dan tidak jadi menyerang. Sebaliknya Cang Kuan Panglima berwokan itu membentak. Bangsat kecil, siapakah kau yang sudah bosan hidup? Bangsat besar, aku bernama Lu Kuan Chu. Kalian tadi membuka mulut besar hendak menangkap Kong Kong Kulu Pin? Jangan bermimpi, kawan. Bohong besar seru liong tek kau Panglima kedua pembantuan Lu Kui, aku tahu benar keadaan Menteri Lu Pin dan dia tidak mempunyai cucu yang bernama Lu Kuan Chu. Kuan Chu tersenyum lagi. Tentukah seorang Panglima pengkhianat dan penjilat maka kau tahu baik akan keadaan Kong Kongku. Akan tetapi aku tidak peduli akan kata-katamu itu, pengkhianat. Pendeknya, jangan kalian bermimpi untuk menangkap Menteri Lu Pin yang setia dan gagah berani, pahlawan bangsa. Tidak seperti kalian ini, hanya kumpulan kata-kata busuk yang berbahaya. Tangkap dia tiba-tiba An Lu Kui berseru keras. Dia adalah bocah gundur murid dari Ang Bin Sienkai. Aku ingat sekarang, dia memang sudah diakui cucu oleh Lu Pin sambil berkata demikian, An Lu Kui lalu menyerang dengan sepasang tombaknya. Kuan Chu mengelak tangkas sambil menyindir. HMM, kau sudah ingat betapa dahulu aku pernah membagi beberapa kali tamparan kepadamu, An Chiang Kun? Bangsat, mampuslah kawan Lu Kui berseru sengit dan tombaknya melakukan gerakan menyelang dari kanan-kiri, hendak menggunting leher pemuda itu. Akan tetapi, hanya dengan merendahkan tubuhnya sedikit saja, Kuan Chu sudah berhasil membebaskan diri dari ancaman, sepasang tombak itu hanya melayang melewati atas kepalanya. Chang Kuan dan Liong Tek Kau, dua orang panglima pembantuan Lu Kui dengan marah maju menyerang dengan golok besar mereka yang menyambar-nyambar menyilaukan matuk ketika terkena cahaya lampu yang terang. Rebahlah kalian bentak Kuan Chu. Tahu-tahu, ketika dua batang golok itu sudah dekat dengan tubuhnya dari kanan-kiri, dia melompat ke belakang dan sebelum dua orang panglima itu dapat menarik kembali golok mereka, dua kali berturut-turut Kuan Chu menotok dengan telujuknya dan sungguh aneh. Dua orang panglima itu roboh dan terus bergulingan sambil mengaduh-aduh, kemudian mereka tak bergerak lagi, rebah dengan tubuh lemas tak berdaya di dekat dinding. Kuan Chu tidak mau membuang banyak waktu. Ketika dia melihat Anlu Kui tercengang, dia cepat menggerakkan kakinya, melompat sambil menendang dua kali ke arah tangan panglima itu. Terdengar suara keras ketika sepasang tombak itu terlepas dari pegangan Anlu Kui dan terlempar jauh ke atas lantai mengeluarkan suara nyaring. Anlu Kui masih mencoba untuk mengelap ketika tangan Kuan Chu menyambar, namun terlambat. Pundaknya kena ditepuk sehingga panglima ini jatuh terduduk dengan tubuh lemas dan setengah tubuhnya sebelah kanan terasa lumpuh. Pada saat itu, terasa angin pukulan menyambar dari depan dan belakang. Kiranya dua orang Hwesyo itu sudah turun tangan. Tadi mereka hanya menonton saja karena memang sebetulnya di dalam hati mereka, dua orang Hwesyo ini tidak suka kepada Anlu Kui dan mencurigainya. Akan tetapi, setelah melihat Anlu Kui dan dua orang pembantunya telah roboh, mereka tidak mau tinggal diam dan segera menyerang. Mo Beng Ho Siang Si tangan kilat menyerang dengan kedua tangannya yang jari-jarinya dibuka, melakukan pukulan hebat sekali sesuai dengan julukannya. Adapun Mo Beng Ho Siang Si ruyung pemecah gunung sudah menyerang dengan ruyungnya yang aneh. Jon Pian, ruyung lemas, itu merupakan rantai pendek yang ujungnya sudah dipasangi bola baja sebesar kepalan tangan dan digerakkan dengan ayunan keras menghantam punggung Kuan Chu. Pemuda ini terkejut sekali melihat datangnya serangan yang memang hebat sekali ini. Dengan tangan kirinya dia menangkis pukulan Mo Beng Ho Siang sehingga Hwesyo itu terhuyung ke belakang. Bola baja di ujung Jon Pian yang dipakai menyerang oleh Mo Beng Ho Siang hampir saja mengenai sasarannya, yakni punggung Kuan Chu. Pemuda ini yang maklum menghadapi lawan-lawan tangguh, cepat mencabut sulingnya sambil mengelak dengan gerakan Kong Cia Kai Peng, merak membuka sayap, hingga serangan senjata Mo Beng Ho Siang lewat di atas punggung serta kepalanya. Sekaligus Kuan Chu menyerang Mo Beng Ho Siang yang sudah maju lagi itu dengan sulingnya. Mo Beng Ho Siang bukan seorang lemah, dia memiliki ilmu pukulan yang disebut Peleksin Jiyu, tangan geledek sakti. Menghadapi pukulan suling yang meskipun dilakukan secara perlahan akan tetapi telah dapat dia duga kehebatannya itu, dia cepat menampar dengan tangan kanannya. Jari-jari tangan kanan ini menegeng dan kaku laksana baja. Tamparannya dilakukan keras luar biasa dengan maksud membuat suling itu remut atau terlepas dari pegangan Kuan Chu. Namun pemuda ini sudah mempunyai kepandayan yang tak dapat diukur tingginya. Baru melihat sekali saja dia sudah tahu ke mana tamparan itu diarahkan. Maka, sebelum tamparan itu datang, sulingnya sudah ditarik ke bawah dan tangan kirinya yang tadi dia pentang, memukul ke depan sambil tubuhnya diputar sedemikian rupa, dan cepat sekali sebelah kakinya menendang ke arah Mo Beng Ho Siang. Bukan main hebatnya serangan ini dan amat indah pula gerakannya sehingga terdengar pujian, bagus sekali. Yang memuji ini adalah Kiam Ki Sian Jin yang berdiri menonton saja. Seperti sikap Mo Eng Siang Hiap saat menonton pertempuran antara Kuan Chu dengan Ang Lu Kui bersama dua orang pembantunya, kini Kiam Ki Sian Jin juga menonton saja, enggan membantu kedua orang Ho Siu itu yang memang tidak disukainya. Namun diam-diam dia sangat memperhatikan gerakan pemuda aneh itu dan makin lama kedua Matu, Tosu ini semakin terbelalak lebar karena selama hidupnya belum pernah ada menyaksikan ilmu silat demikian anehnya seperti yang sedang dimainkan oleh pemuda pemegang suling itu. Kiam Ki Sian Jin adalah seorang Ceng Ho yang ulung dan banyak pengalaman. Sudah banyak dia melihat ilmu silat tinggi-tinggi dan serba aneh. Bahkan dia mampu mengenal ilmu silat dari lima tokoh besar dunia persilatan, yakni ilmu-ilmu silat dari Ang Bin Sien Kai, Hek Ihwi Mo Tian Seng Hoa Siok, Jeng King Jiu Kak Tong Tai Su, Pak Lo Sian Siang Kuan Hai, Akan tetapi belum pernah dia melihat ilmu silat yang dimainkan oleh pemuda ini. Tadi dia telah mendengar seruan aneh lukui bahwa pemuda ini adalah murid dari Ang Bin Sien Kai dan memang betul, gerakan ilmu silat Sam Hoan Siang dari Ang Bin Sien Kai. Akan tetapi setelah dia perhatikan, ternyata banyak sekali perbedaannya. Pemuda ini bergerak senaknya saja seperti bukan orang main silat, lebih patut disebut main-main saja, seperti seorang pemuda tidak becus main silat yang berpura-pura mau bermain silat. Akan tetapi, semua gerakannya menghindarkan diri dari serangan kedua lawannya tepat sekali dan biarpun gerakannya ketolong-tololan, akan tetapi bukan main hebatnya. Apalagi setelah dia memperhatikan dan melihat betapa pemuda itu kini bersilat tepat seperti ilmu silat yang dimainkan oleh kedua lawannya, Kiam Ki Sian Jin menjadi bengong. Setiap kali diserang oleh Mo Beng Ho Siang, pemuda itu melayani Hwasyo tangan kilat itu dengan ilmu silat yang sangat mirip dengan Pek Aleksin Jiyu. Ada pun apabila Mo Beng Ho Siang yang menyerang, pemuda ini juga menghadapinya dengan ilmu silat tepat sama seperti yang dimainkan oleh ruyung pemecah gunung itu. Iblis muda dari manakah dia? Ilmu silat apa yang telah dia pelajari demikian Kiam Ki Sian Jin bertanya-tanya di dalam hatinya sendiri. Tosu yang cerdik itu sengaja tidak mau turun tangan lebih dulu. Bukan saja karena dia memang tak suka untuk membantu dua orang Hwasyo kepercayaan putra mahkota yang diam-diam dimusuhi pula oleh muridnya, yaitu si Subeng, akan tetapi juga dia hendak mempelajari terlebih dahulu gerakan pemuda itu untuk mengukur sampai di mana tingkat kepandainya supaya nanti kalau dia harus menghadapi pemuda itu, dia sudah dapat mengetahui kira bagaimana harus melawannya.